Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Iran menyatakan menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2015 dan tidak lagi berkomitmen membatasi pengayaan uraniumnya menyusul serangan drone Amerika Serikat yang menewaskan komandan pasukan Quds, Qasem Soleimani. Sejumlah analis menilai, Amerika Serikat sangat siap menghadapi konsekuensi dari tindakan tegas yang telah diambilnya. Berikut laporan tim VOA dari Washington DC. Serangan udara Amerika yang menewaskan Soleimani telah menciptakan guncangan yang menggema ke seluruh dunia, menurut pengamat Jason Brodsky kepada VOA. Qasem Soleimani was not just a symbol, he also had substantive power and authority in the Islamic Republic. His symbolism came from being dubbed a living martyr by Iran's supreme leader, and the substance of his power really stemmed from his authority to punch way above his weight in Tehran. Jason menambahkan, sebagai alis strategi militer Iran dan pemimpin pasukan elit Quds, Soleimani adalah wajah poros perlawanan, dan penunjukan wakilnya, Ismail Kohani, sebagai penerusnya adalah tindakan menarik oleh pemimpin tertinggi Iran. Kematian tokoh militer Iran ini memicu dinamika baru di Timur Tengah. Parlemen Irak memerintahkan pasukan Amerika untuk meninggalkan negaranya, meski keputusan ini tidak mengikat. Sementara, Iran kini menyatakan tidak lagi mematuhi kesepakatan nuklir tahun 2015, dan menyatakan tidak akan membatasi pengayaan uraniumnya. Sementara Amerika Serikat tengah merungkan sekitar 3.000 pasukan ke Timur Tengah untuk mengantisipasi balasan dari Iran. Menurut pengamat Ilan Berman, kematian Soleimani setara dengan pembunuhan bin Laden oleh pemerintah Obama dan pemerintahan Trump yang menargetkan al-Baghdadi. Jalan mengatakan, Iran sangat mungkin akan membalas. Karena kematian Soleimani dianggap sebagai hinaan serius terhadap kehormatannya. Namun dengan cara yang tidak akan membuat perang terbuka, karena kuatnya militer Amerika dan rezim Iran kini tahu Amerika benar-benar serius. Menurut jurubicara Deplo Amerika, Trump dihadapkan dengan keputusan sulit, yakni apakah Amerika lebih aman bila Soleimani hidup atau mati, dan Presiden memutuskan dunia lebih aman apabila ia tewas. Dari Washington DC, Tim VOA